Sindan ini memang sering mengadakan ritual, ritual, kalau orang yang sekarang ritual kayak bakar keminyan tapi ada mantranya gitu kan orang-orang dulu itu kan kejauhin kan ya ternyata katanya nenek saya memang sering menampakkan diri katanya Jangan takut pada setan, setan hanya makan, tidak makan, takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain Halo Assalamualaikum dengan Pak Asim ya katanya Pak Asim ini disitu dirumahnya sering terjadi penampakan sindan, hantu sindan itu cerita awalnya bagaimana itu? Baik untuk kisah pengalaman horor ini saya angkat pada tahun 1992 mungkin saya berumur 12 tahun pada waktu itu oh masih kecil berarti ya masih kecil soalnya di rumah saya itu sering ditempati pertunjukan-pertunjukan yang berbau mistis ya diantaranya ini seperti akrobat terus ada gentrung ya salah satunya ini adalah sindan ini sindan ini kalau orang dulu itu mengatakan musik gamelan musik gamelan tapi ada perempuannya yang menari yang menari gitu ya ya dulu personilnya itu ada lima yang saya ingat itu ya salah satunya itu adalah sindannya yang menari itu itu cantik sindannya cantik man karena kalau orang dulu itu biasanya seperti penari, sindan itu biasanya memasang susu memang setiap malam ada petunjukan di rumah bapak ini? sering sering tau ya sering pertama bukan tiap malam cuma sering tetapi setelah ngekos di rumah saya pas tiap malam ngekos di rumah saya tiap malam nginep nginep soalnya kalau pulang ke rumahnya itu wira-wiri takut jauh karena memang dulu itu tidak ada sepeda motor oh gitu jadi pacar pertunjukannya itu biasanya malam itu sampai jam 12 kadang-kadang kalau orang dulu itu walaupun jam 12 ditonton saja soalnya memang tidak ada pertunjukan lagi kalau dulu itu iya 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 kalau sekarang kan ada tv ada hp jadi iya kadang sekarang tv itu tidak dipakai banyak yang nonton hp iya betul sehingga karena di depan rumah saya itu memang halaman yang luas iya 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 selain luas juga rumah saya itu kan ada dua rumah saya itu ada dua cuma rumahnya itu rumah kuno rumah kuno itu ya kalau orang kuno rumah kuno itu biasanya kan memang ada yang mengandung mistis-mistis gitu iya 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 apalagi ditambah nenek saya itu adalah seorang spiritual seorang dukun iya 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 sehingga mungkin para apa para termasuk para arwah ya para sinden itu juga tertarik bermalam di situ awalnya gitu pertama ngamin di rumah saya ngamin pakai sinden itu iya ngamin jadi ngaminnya itu kalau dulu itu ada tabuannya itu termasuk gong iya 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 ketipung ketepang kata maduranya terus ada genongnya itu terus ada penari pasti lima berapa yang menari itu berapa orang satu satu orang iya jadi penarinya itu satu pada saat itu karena malam di rumah saya itu sama kakek saya itu tidak boleh pulang jangan pulang sampai ini jam 12 sudah kasihan kalau mau pulang itu besok mau berangkat lagi halnya tiap malam itu pindah-pindah ke rumah satu terus ke rumah lainnya setelah bermalam di rumah saya mungkin merasa nyaman merasa betah halnya ngekos di rumah saya berapa hari ngekos disana ngekosnya itu 15 hari 15 hari nah dari ngekosnya itu pas tiap malam pertunjukan di rumah saya iya sebelum ke rumah orang lain pasti pertunjukan nya di rumah saya dulu ngawalinya itu di rumah saya pasti pertunjukan nya di rumah saya disitu penonton banyak ya penonton sudah siap soalnya dulu itu sudah tahu sudah terjatuhal lagi tidak terjatuhal oh setelah hari pertunjukan nya dimana dan memang kalau dulu itu tv jarang gitu tv tidak ada ada cuma iya jarang iya iya saya kalau melihat tv itu dulu mungkin satu kilo dari rumah udah iya jadi tidak ada tontonan cuma adanya shinden ini adanya ogleng ini katanya orang mandura musik ogleng itu banyak yang nonton itu nanti disawar apa gimana disawar oh disawar disawar terus yang ditempat itu biasanya bayar karena di rumah saya itu ditempati kos iya iya jadi setiap pertunjukan saya nggak usah bayar bonus lah istilahnya iya oh jadi setiap yang mau ditempati rumahnya rumahnya itu bayar ke iya yang ditempati itu bayar terus yang nonton itu nyawar oh gitu nyawar kebetulan di rumah saya itu rumahnya apa halaman yang luas suka ditempati memang kadang-kadang nggak usah ke rumah di kontrak disini semuanya rumah sebelah saya nggak usah dipindah disini saja bayar tapi bayar 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 iya selama 15 hari karena semuanya itu sudah berkeluarga ya sudah berkeluarga ya mungkin kangen sama keluarganya iya senden ini pulau pulang pulang ke rumahnya setelah pulang ke rumahnya lama nggak ke rumah saya akhirnya bertanya-tanya kalau saya nanya ada HP waktu itu ditilpon kenapa nggak datang ini berarti yang nari itu pulang lama tapi nggak nggak kembali lagi iya iya akhirnya ada apa ini hanya kan masyarakatnya yang banyak iya kenapa kalau nggak kembali iya 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 akhirnya kakek saya itu tanya kabar itu karena memang rumah sinden itu satu desa dengan kakek saya jadi kakek saya itu kesana ke desa ke desanya sinden itu tanya-tanya kabar iya iya setelah tanya-tanya kabar maka kakek saya mendengar kabar kalau sinden ini sakit sakit apa eh pokoknya sakit sudah sakit sehingga tidak kembali iya nggak kembali iya mungkin kalau sakitnya itu tidak sakitnya seperti orang sekarang mungkin karena sakit apa karena ada apa faktor mistis itu apa bagaimana ya atau mungkin karena saingan karena di dulu itu banyak saingannya oh saingannya banyak iya saingannya itu kan dulu pakai barang-barang mistis juga jadi jadi idola di kampung bapak ini sinden itu ya iya jadi idola karena nggak lama-lama nggak hadir akhirnya ditanyakanlah cari gitu dicari ke desanya ternyata sakit sakit setelah sakit eh hampir sempat keluarga saya itu menjenguk iya 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 menjenguk kenapa karena sinden ini seperti saudara sudah tiap hari kubur iya iya seperti saudara akhirnya dijenguk memang sakitnya parah parah aneh iya dokter dulu itu kan jarang ada dokter dulu itu jadi kalau dukun apa iya dukun dukun bijet dukun bijet sampai nini saya itu kan dukun spiritual katanya nini saya itu bilangnya ini bukan penyakit sembarangan katanya orang sekarang ini penyakit dari orang kiriman ya kenapa aneh penyakitnya sinden ini cantik kan ya setelah sakit ini mulai anda sudah kurus 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 sampai meninggal nah setelah meninggal iya keluarga saya tak sihat tak sihat iya nyelawat karena seperti saudara sudah jadi itu apa anggota tim gambar itu juga juga sirahan juga berhenti juga berhenti karena tidak ada yang nari tidak ada yang nari iya jadi kasihan ya setelah berhenti karena sindennya ini meninggal katanya orang dulu itu biasanya kalau orang meninggal itu kalau pas tujuh hari itu biasanya pamitan kalau katanya orang dulu ya pamitan itu ada 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 tiga sebenarnya pamitan kadang-kadang lewat pipi lewat rupa yang ketiga lewat suara pamitan itu lewat suara pasti sudah pas malam itu pas malam itu kalau tidak salah malam Jumat Keliwon malam Jumat Keliwon malam Jumat Keliwon saya percaya kalau malam Jumat Keliwon itu memang angker memang malam memang yang penuh dengan misteri pas tujuh harinya sindeni meninggal itu ya meninggal iya iya itu yang nampak ke saya itu bukan rupa pertama tapi suara rumah saya itu kan dua yang pertama itu ditempati keluarga saya yang kedua ini ditempati sinden dan pas tengah malam itu pamitan lewat suara lewat suara rumah saya itu kan terbuat dari bambu jadi rumah saya itu temponya itu di seret 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 rumah saya itu kayak kalau orang sekali kayak di garis seret ketika itu bapaknya lagi tidur lagi tidur jam berapa itu jam sekitar jam 2 tapi bulapali seret 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 seakan-akan memberikan isar seret seret bulu kuduk saya merinding pada waktu itu bapak ibu saya orang tua itu juga mendengar orang tua saya itu juga mendengar ternyata ibu saya mendengar saya tanya bu ada apa ini bu dausar amius tidur tidur iya 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 karena ibu saya itu tahu sudah tahu tahu kalau sinden itu pamitan memang sebelumnya belum pernah terjadi seperti itu tak belum belum pernah pernah sebelum sinden itu cuma rumah saya itu dilempari kerikil itu sama gendro lain lagi ceritanya lain lagi iya banyak cerita tiga hari dari suara itu itu pas saya ditampakin rupanya persis di depan saya maksudnya bukan di depan saya pas kelihatan di mata saya waktu itu lagi ngapain saya pada waktu itu kan gebelet kecing karena dulu kamar mandi saya itu jauh dari rumah biasanya kalau rumah kuno itu kamar mandinya di belakang biasanya jauh kebetulan kamar mandi saya itu belakang daripada saya ke belakang lebih baik saya kecing di depan di depan rumah saya namanya anak kecil itu setelah saya ngajak rambu itu ibu saya iya 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 saya antara ini saya juru akhirnya saya melangkai ibu dan bapak ini karena saya pinggir tidurnya paling pinggir saya melangkai saya kecing sendiri kecing kecing di depan rumah itu di depan rumah saya ketika saya kecing nah itu kejadian setelah ada di pertengahan saya kecing itu ada hantu sinden yang pakai kunde terus pakai gebaya ada selendang pakai sarung itu matanya melotot melotot ke saya saya kan waktu itu kencing karena saya kan menghadap ke selatan jadi saya kencing menghadap ke selatan pas sindennya itu ada di barat saya barat saya itu kan ada pohon pisang hantu sindennya itu pas main pisang itu main apa namanya ayunan jadi pelepah pisang itu dibuat ayunan sambil melotot ke saya gini terus sama bapak ini nah karena melotot kalau pertamanya saya sampai saya sampai saya dekati pertama sebelum saya di sebelum di melotot saya sampai mendekat karena saya tahu karena saya sudah kenal oh iya oh itu sinden kayak nyata kayak nyata sebab pagi itu sudah tahu bahwa asingnya itu sudah meninggal sudah tahu meninggal apakah ada rasa takut rasa takut tidak ada waktu itu pada waktu itu sudah biasa cuma karena kenapa saya takut karena melotot melotot mengandang saya akhirnya saya kabur tidak terasa kalau kaki saya itu luka kena nabrak pintu saking takutnya lari saya karena memang kecing belum selesai saya sampai nabrak pintu kaki saya sampai luka tidak terasa waktu itu kalau saking saya itu luka sakit tidak terasa saking takutnya pas saya kencing terus kayak di pintu itu bukan di kasur saya melanjutkan berarti itu enggak apa belum selesai kencing berarti kencinya belum selesai itu belum selesai di pertengahan belum diselesai selesai saking tidak melotot hantunya mungkin sampai selesai ketika kena kakinya bapak kena pintu orang tua itu mendengar apa bangun mendengar bangun ada apa saya tidak bisa menjawab setelah itu saya kecing terus lanjutkan kecingnya di kasur marah ibu saya paginya sama bapak enggak cerita kalau tadi malam itu ada hantu sinden iya saya cerita anbu saya tadi malam ketemu tukang sinden itu gimana di pohon pisang itu di pelepak pohon pisang dibuat ayunan tidak percaya ibu saya tidak percaya tidak tidak mungkin karena memang ketika hidup sering main itu tidak pernah cuma waktu hidup waktu mau apa pertunjukan itu ya sinden ini memang sering mengadakan ritual 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 kalau orang yang sekarang ritual kayak bakar keminian tapi ada mantra kan orang-orang dulu itu kan seperti kejauhan kan iya iya kejauhan jadi setelah kejadian itu akhirnya saya sampai sekarang ingat terus jadi saya percaya kalau memang ada ada hantu sinden itu memang ada memang ada memang ada nyata saya alihnya kenapa pelepah pisang itu kalau tidak putus ketika dibuat ayunan kayak anak kecil dulu biasanya kan main ayunan kan kan biasanya putus itu kenapa tidak putus padahal sindennya itu ya termasuk tubuhnya itu besar kenapa alihnya itu tak masuk di akar saya sampai pada waktu itu saya lihat terus bohon pisangnya jadi setiap saya kencing pasti saya melihat di sana tidak ada cuma satu kali pamitan itu pamitan karena pamitan pertama itu cuma lewat suara yang kedua memang ditampakin ternyata ternyata katanya nini saya memang sering menampakkan diri katanya ke nini saya menampakkan diri yang bagaimana iya menampakkan ya mungkin datang ke nini saya soalnya nini saya kan orangnya spiritual jadi punya mantra jadi sering kadang-kadang masak di rumah saya katanya kelihatannya masak sinden itu seakan-akan masih ada jadi memang ketika hidup si sinden ini sering masak itu mungkin iya karena sudah sering masak di rumah itu sering gak mana saya sering saya dikasih makanan saya dikasih uang kalau saya mau sekolah saya kan suka ya saudara itu setelah kejadian itu ya termasuk rumah itu yang ditempati sinden itu tidak ada yang berani menempati itu kenapa? ya ya mungkin kelihatan masih ada ada aura-aura mistisnya kecuali nini saya kalau nini saya memang berteman dengan seperti barang-barang seperti itu memang paham seperti itu ya memang rumah saya itu sering ditempati oleh nini saya itu sepiritual mengobati orang bisa mengobati orang iya mengobati orang atau bincit orang disana saya waktu kecil itu sering diajak oleh nini saya nini saya itu kan dukun sebarang yang terkenal nini saya itu pada waktu itu adalah pengasihannya jadi orang-orang yang pengen laris gitu kalau orang cari jodoh itu biasanya ke nini saya tapi memang nini saya itu ada spiritualnya ada apa namanya ada macam amalan yang dilakukan pada tengah malam tengah malam apalagi malam Jumat Manus terima kasih sudah hadir dan bagi kita dengan kami suara gurur ya enggak minum dulu jangan takut pada setan setan hanya tidak makan takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain ha 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 ha